Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sahabat YouTube semuanya jumpa lagi dengan channel YouTube saya di tutorial kali ini saya akan mereview alat tracker ini dan di video sebelumnya saya sudah membuat membuatnya alat tracker kupling ganda otomatis motor Matic ini dan saya sekarang akan mencoba mereview atau dicoba digunakan alat tracker yang dibuat oleh saya ini untuk membuka kampas ganda sentripugal pada kupling ini dan saya akan praktekan sekarang ini alat tracker ini untuk membuka kampas kupling ini dan alangkah baiknya sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa ya teman-teman semuanya sahabat YouTube bantu dan dukung like dan subscribe channel YouTube saya ini agar saya kedepannya lebih semangat dalam membuat konten yang tentunya bermanfaat bagi diri saya ataupun bermanfaat bagi orang lain yang baik sekarang akan saya langsung membuka kampas kopi nya dan ini saya akan langsung dicoba sekarang dan posisi untuk membukanya untuk bagian yang ininya di bawah di bagian sini seperti ini temen-temen ini seperti ini dan jika sudah pas di pas lubang ini tinggal dikencangkan untuk bagian setelan ininya dan ini saya sengaja disini kemarin ketika pembuatannya ini disini dikasih lahar supaya proses ketika ini diputar ininya diem di bagian ininya ini tinggal langsung diputar aja teman-teman ya ter sampai kencang Hai dan setelah diputar tinggal untuk membuka untuk baut umur penguncinya ini dan ini ukuran kuncinya sekitar 32 atau 30 berapa ya dan saya tidak punya alatnya dan ini ada kunci Inggris besar dan saya akan coba membukanya eh memakai kunci Inggris ini sebenarnya ini tidak pakai tracker juga bisa membuka ini cuman agak repot apalagi kalau per yang racing yang di dalam ini biasanya keras Hai dan harus lebih berhati-hati ketika ininya sudah lepas kalau nggak pakai ini si kampas gandainya bisa mental ke atas hai 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 dan setelah lepas untuk mur ininya bisa kita langsung dilonggarin ini di putar terus putar sampai ininya merenggang ke bagian atas kita tarik mundur, dilonggarin dan setelah ininya longgar seperti ini, ini bisa langsung dikeluarin sudah lepas ini teman-teman ini bisa langsung dicopot dan untuk cara melepaskan kampas kampas kupingnya ini bisa untuk membuka ininya ini dicongkel pakai obeng untuk sepi bagian yang ininya yang ini yang 3 biji ini dan ini punya saya ini hilang satu dan nanti saya akan memasangnya tidak tahu kemana ini lepas ringnya dan ini belum saya bongkar motor punya saya ini dan baru sekarang dibongkar ini ternyata ring sepi bagian ininya tengah lang ininya tidak ada satu ininya sangat mudah teman-teman pakai obeng seperti ini untuk mencongkel ring sepi ini tinggal dicongkel saja terus tinggal yang satu lagi saya lepas tinggal di congkel dan untuk bisa membuka kampas kuping ininya saya menggunakan alat pengait seperti ini untuk membuka bagian pernya ini dan sebelum dibuka kampas kuping kampas kuping ini harus dilepas untuk bagian per kampasnya ini dan ini saya membuatnya seperti ini membentuk seperti ini buat dicantolin lalu ditarik ke sini seperti ini ini sangat mudah kalau ada alat seperti ini ini tinggal ditarik kesini sama tiga-tiganya bagian ini juga ini bisa mempermudah dengan alat ini untuk membuka bagian pernya dan setelah dilepas untuk bagian pernya tinggal dicopot untuk bagian kampasnya dan ini sudah dicopot semuanya dan saya tidak menggantinya pakai yang baru ini untuk bagian kampasnya dan saya akan cuman membersihkan untuk bagian ininya karena ini lumayan cukup layak dan masih bisa digunakan untuk bagian kampas ininya dan nanti saya akan memasangnya kembali setelah ini dibersihkan kotoran-kotorannya semua dan dipasang kembali ke bagian ininya baik teman-teman saya sudah membersihkan semuanya untuk alat-alat komponen bagian bagian untuk yang ini semuanya saya sudah dibersihkan dan saya sekarang akan memasang kembali untuk bagian kampas kuplingnya dan di setting ke bagian untuk yang ininya cara masangnya seperti ini teman-teman untuk bagian disini ada cangkolan ini masuk ke bagian sini jangan salah ketika proses pemasangan disini ada cowakan seperti ini masuk ke sini seperti ini sama semuanya ke bagian arah yang seperti ini dan seperti ini lihat teman-teman ya ini masukkan langsung ke sini masukkan klik yang satunya lagi juga sama dan setelah tiga-tigianya terpasang tinggal untuk bagian pair yang tiga biji ini ini untuk pemasangannya bisa pakai alat yang tadi bisa juga menggunakan tang tiga-tiga dan setelah bagian pernya terpasang semua dipasang kembali untuk bagian ininya dan setelah ini masuk tinggal dipasang untuk bagian ring ring sepi ini ini kita pakai masuk dipasang kembali untuk bagian ring sepi ini bisa menggunakan tang seperti ini dan ini saya belum dipasang satu lagi untuk bagian ringnya dan besok mungkin saya akan baru belanja ke toko owner deal untuk membeli ring ini dan saya akan pasang aja dulu untuk bagian yang ini bagian ringnya dengan dua biji dan setelah ini terpasang kita langsung masukkan kembali untuk bagian pernya ininya dan dimasukkan kembali untuk bagian ininya kita masukkan lagi bagian kampas ke bagian alat leker ini dan setelah masuk tinggal dikecengin kembali untuk bagian ininya diputar dan ininya ketika belum pas ininya tinggal bisa langsung dan ininya selainnya pas bisa langsung dikensengin sampai mentok ininya dan setelah menonjol keluar untuk bagian ininya tinggal dipasang kembali untuk bagian ring baut ring ininya jangin lagi dan setelah dipasang bagian ininya tinggal di lepas kembali untuk alat trackernya ini dan sudah selesai cara membongkar bongkar pasang untuk cara cara-cara untuk mengganti tampas tampas kembali ganda pada sepeda motor metik dan seperti itu teman-teman caranya dan teman-teman jika penasaran untuk mencobanya dan silahkan ikuti tadi cara-cara tutorial video dari saya dan cukup sekian dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk semua jangan lupa bantu dan dukung like dan subscribe channel youtube saya ini agar saya tetap semangat berkarya dalam membuat konten-konten yang berguna untuk diri saya dan orang lain cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati